Sobat PR, sejumlah produksen vaksin COVID-19 tengah melakukan uji klinis terhadap obat COVID-19. Salah satunya adalah AstraZeneca yang tengah membuat obat COVID-19 yang diharapkan dapat mencegah penuaran di tengah-tengah masyarakat. Diketahui obat buatan AstraZeneca tersebut diklaim dapat membantu mengurangi resiko penyakit parah atau kematian dalam uji klinis tahap akhir. Menurut laporan, obat COVID-19 buatan AstraZeneca itu adalah campuran dua antibodi yang diklaim mengurangi resiko COVID-19 parah atau kematian hingga 50% pada pasien yang tidak dirawat di rumah sakit. Terapi suntik AstraZeneca ini juga disebut menjanjikan, baik sebagai obat pencegahan maupun sebagai pengobatan untuk COVID-19 setelah beberapa uji coba. Obat itu juga dirancang untuk melindungi orang yang tidak memiliki respons kekebalan cukup kuat terhadap vaksin. Lebih lanjut, pihak AstraZeneca yang tegak melangsungkan uji coba di 13 negara dan melibatkan lebih dari 900 orang peserta dewasa tersebut juga ungkap bahwa hasil uji coba lengkap akan diserahkan untuk dipublikasikan. Terima kasih telah menonton!